Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube aku Bebeh Channel nah aku udah laman ya gak bagiin atau gak upload video tutorial ke kalian baik itu sekedar pengalaman aku atau pengetahuan buat kita semua jadi di tema kali ini aku sebenarnya udah pernah upload sebelumnya yang video ini tutorial mengembalikan video dan foto di handphone kalau misalkan foto atau video tersebut khususnya di hp android oke yang membedakan video video ini sama yang sebelumnya jadi di aplikasi yang sebelumnya itu kalian bisa lihat sendiri di video yang aku tampilkan ini di video sebelumnya aplikasinya bukan aplikasinya sih yang jelek tapi hasil dari foto atau video yang udah dikembalikan yang udah di recovery jadi fotonya itu bentuknya jadi buram dan videonya itu gak kembali seutuhnya cuma cover doang oke kita langsung aja yang aku mau bagiin ke kalian jadi ini itu pengalaman kedua aku sebelumnya aku pakai aplikasi yang di video tadi yang aku upload sebelumnya yang dalam itu itu pertama kali aku upload dan ini yang kedua kalinya dan aku aku coba aku coba coba download coba install 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 sampai aku capek aku install semua yang ada di playstore aku coba satu persatu yang mana yang bagus dan aku nemu alhamdulillah aku nemu kalian tinggal download aja aplikasinya ini kalian tinggal ketik oke disini kan banyak nih semuanya aku coba ini udah aku coba ini udah aku coba ini udah aku coba dan yang paling bagus hasilnya restore image super easy sesuai namanya super easy ini udah banget digunakan dan kalian gak perlu re-review untuk pertunjukan aplikasinya sendiri kalian bisa langsung gunain aplikasinya dan langsung bisa kembalikan fotonya di gallery oke aku udah 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 install kita langsung buka aja untuk aplikasinya seperti ini nah disini ada 3 item kalau kamu gak mau ribet kamu langsung klik aja ini biasanya kan kalau misalkan kita hilang foto di handphone kita langsung susah langsung gak tau mau gimana caranya langsung mau bawa ke toko handphone buat di teman yang udah terlalu repot kalian langsung klik aja tadi yang ini sekarang ada gambar ini oke disini dia otomatis akan jalan nah berapa banyak foto foto yang udah terhapus di handphone kalian jadi dia bakalan cari atau kembaliin atau nge-refresh yang ada di handphone kalian yang udah hilang itu oke langsung aja disini itu kalian langsung pilih aja foto-foto yang mau kalian kembaliin nah kalian tinggal cari foto yang mana mau kalian kembaliin kalian cari satu per satu nah disini dia udah ada keterangannya keterangan kualitas gambar yang udah hilang itu oke misalkan ini nah ini kan dia ada keterangannya di kualitasnya jadi kalian tinggal restore yang sesuai dengan kalian mau kalau misalkan kalian mau yang high kalian tinggal cari aja kekadangan high quality kalian tinggal klik kalau misalkan kalian mau langsung restore foto yang udah hilang itu di aplikasi ini kalian tinggal klik aja gini tinggal pilih foto yang mana aja nanti dia dari bingkai biru jadi bingkai kuning terus kalian tinggal klik tanda di bawah ini yang ada tanda panah ke bawah tinggal kalian restore aja dia udah otomatis dari setiap ada keterangannya 3 image were restored langsung close aja karena ini udah otomatis kembali di handphone kalian close oke sederhana kan sesuai dengan nama super easy ntar kalian tinggal cari aja di folder kalian jangan langsung cari di galeri karena kemarin aku sempat kecarian di galeri ternyata dia kesimpannya di berkas tinggal kalian cari aja di berkas kamarnya ini langsung ada kan di berkas ini foto dan video eh maksudnya ini foto yang udah dikembali ini ini udah lama banget hilang oke dan oh iya satu lagi kualitasnya itu sama seperti pertama fotonya ada nah oke sekian tutorial dari aku kalau misalkan ada yang salah aku mohon maaf dan ini aplikasinya recommended banget dari aku karena aku udah kembaliin foto-foto yang kualitasnya sama dengan yang sebelumnya atau yang udah hilang di handphone ini sebelumnya hilang di handphone aku yang mana lagi ya yang kayak kayak gini ini juga pernah hilang sebelumnya ini pokoknya ini semua udah pernah hilang jadi kualitasnya masih bagus kan masih seperti sebelumnya oke udah dulu ya tutorial dari aku lebih dan kurang aku mohon maaf ya udah kayak bidato aja semoga bermanfaat buat kalian semua dan yang harus kalian ketahui ini itu tanpa rule kalian udah lihat sendiri kan tutorialnya langsung kembali fotonya langsung kembali ke folder atau ke handphone kalian gak perlu ribet sesuai dengan nama super easy jadi doeng banget coy oke sekian channel luka dilihat dan subscribe youtube aku ya eh maksudnya channel youtube aku ini malam ini aku banyak soal karena badan lagi kurang fit banget eh malah curhat gue oke kalau misalkan ada yang mau ditanya-tanya kalian tinggal tanya di komen channel youtube aku aja ya sampai ketemu di video tutorial selanjutnya thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh